hai hai oke oke kali ini Bunda mau bikin supangstit bantuin aku ya siap Bunda apa sih ya enggak buat Bunda nah ini saya ngomong enak sopangstit bahannya ada kulit pangsit caipo tulang ayam daun bawang labu siang wortel ayam gini udang saus tiram tepung kerigu tepung tapioca bawang putih minyak wijen dan juga kecap asin kita bikin isian Nah Bunda juga udah siapin ini ini ada apa namanya pangsit kulit ya ibu-ibu boleh bikin sendiri semakin teriak saya tapi kalau yang malas Monggo silahkan di pasar juga banyak bentuknya seperti ini Nah kita akan bikin adonannya silakan ini daging udah kita gili halus daging ayam kemudian udang nah udangnya sama daging ayam tuh satu banding satu kita pakainya ya sama seperti pada saat kita bikin bakso udang tadi ya satu banding satu tapi biar biar rasanya juga balance sama biar tekstur isian pangsitnya lebih kenyal kita pakai tepung tapioca nih Bun Oke nggak usah terlalu banyak ntar rasa dagingnya hilang kasih tepung terigu dikit aja biar dia lebih padat terus buat asinnya nih di sini kita pakai kecap asin Bun Oke sama saus tiram nah ini bikin gurihnya ini juga enak banget sedep nih tapi harus bisa ngukur ya Benora Kasinan karena saus tiram kecap asin kecap manis itu sebenarnya bisa membuat makanan kalau kebanyakan juga jadi rasanya enak asinan ya ini ada lada ya tambah gurih-gurih pedas-pedasnya gitu ya terus nih Bunda kasih kaldu garam juga dikit aja karena tadi sudah dikasih apa namanya kecap asin sama saus tiram itu udah aslinya udah kuat banget jadi sebenarnya enggak pakai garam juga enggak apa-apa sih Oh ini nih Bun sampai hampir ketinggalan apa tuh adalah busiam nih udah aku potongin Oh iya beritahu masukin bun Oke sama ini juga ada bawang putih dan kita cincang oke udah Bunda masukin semua ini kita aduk-aduk sampai rata ya ya aku mau tambahin wortel juga deh Bun biar warnanya biar ada warnanya ya ibu-ibu perhatikan baik-baik ya jangan mana-mana ya ya Nah ini udah udah campur Oke sama sukir wortelnya Oke diaduk-aduk sampai rata Nah ini Bunda udah siapin tadi ya apa kuih-ibu perhatiannya bisa Hai cara bikinnya adalah kita isi sekarang nge-ibu perhatiannya mau gendang dan lupa kasih air bun di pinggir-pinggirnya bun sebagai terserah kering-pinggirnya udah segitiga gini tinggal kita temuin aja nih ujung sama ujungnya ini mirip tuju-t lie-to-sertai kering-pinggir ya khumung siap-hi-khurr Hai oke Hai suatu ini nah kemudian tinggal temuin ujungnya Oke Oke supang sip ini hasilnya yang udah bikin nama saya Jerry seperti ini ya sekeluarga cukup banyak ya padahal ini tadi modalnya sedikit lagi ya bener banget Oke sekarang kita cemplongkan di sini ya Oke lah pastiin airnya udah mendidih kalau nggak mendidih ntar lengket ya jadi ini tuh benar-benar enak banget nah kita tunggu kira-kira 5 menit ya 5 ya ya cukup 5 menit deh ayo Bu sambil nunggu pangsitnya mateng eh kita siapin kalunya dulu kali ya Nah tadi kita udah bikin kaldu nih itu tuh dari tulang ayam dari balungan terus dikasih jahe nah ini ada tulangnya kemudian ada jahe oke terus tinggal dikasih air aja kemudian kita godok tuh sampai kalunya bener-bener keluar Oh ya sama jangan lupa kasih bawang putih juga biar makin wangi Oke nah ibu-ibu ini kita diamkan selama lima menit kemudian Bunda sama asap jadi mau bikin kaldunya sup kaldunya pen tambah enak ya karena asuknya ini bukan diambil dari kuah ini ini kan kotor ya kita panasin ini ada kaldu nah ini ini Bunda ngambil kaldunya dari tulang ayam ini kita biarkan sampai mendidih sebentar lagi kita udah cempur 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 kan ini minyak wijen dulu oke kemudian udah mau kasih ini ya say oke oke nah ini udah wangi ini udah mau di sini ya udah ready udah ready aku matiin aja ya boleh boleh bun oke udah matang dong doang kan kayaknya udah lima menit nih udah nih udah ngambang-ngambang juga nih bun umbut banget nih pasti kulitnya nah buat ibu-ibu di rumah ini supang set ini juga seringkali kita temui di orang-orang jualan pangsutnya ayam ya langsung kita plating ya langsung bun ini bunda juga udah matiin kompornya ini biar nggak terlalu panas banget oh my god kita makan goreng-gorengan sekarang kita makanan seger-seger nih kuah-kuahan ini caipo oh oh nice dan selesai deh ini dia supang set buatan bunda inu dan sep jerry ala japornya gua dimasak aneh sep enak re enak enak hari kita coba sepuluh tempat yang itu ya yang yang enak enak yang saya enak 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 Buat ibu-ibu semuanya yang sudah nonton kita berdua ya, Seth. Aku juga senang banget loh kamu nemenin aku masa hari ini. Oh iya, ntar aku balik lagi deh, ibu, disini. Nggak pula-balik, tapi jangan sendirian kayak tadi. Kalau kamu mau take over ini. Enggak, bisa. Yang penting ibu-ibu jangan pernah kemana-mana setiap hari Sabtu pagi jam 8.30. Pokoknya channelnya MNC TV, dapur ngebor. Masa, Nek? Wena, Re. Terima kasih.